Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman 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 lagi bareng channel Saya Agus Altian Lama gak bikin Video-video panjang lagi nih ya Kalau video short Sesekali saya akan ambil Itu pun Cuman random aja sih ya Masih inget dengan ruangan ini Ini yang tembean Tembean Dan ini juga semua Udah terisi cuman belum mumpul Ada beberapa di bawah Ada yang lagi rekondisi Ada yang F2YS Sama YS yang ada Ya itu dulu Dan sekarang ini keadaannya Ya jadi sekarang Ternak saya yang dulu Lumayan banyak Udah gak ada Dan itu Saya bisa dibilang salah mengembil keputusan Karena kemarin-kemarin Saya ada salah satu pilihan Dimana saya harus pilih Salah satunya antara Ternak-kenari Sama Pekerjaan saya yang Di salah satu perusahaan Dan menurut saya untuk konsisten Dan untuk fokus ke situ Dan Saat itu Saya gak bisa ninggalin Kerjaan saya di perusahaan Dan istri saya Sedang mengandung Anak saya yang kedua Yang sekarang Berubur Setahun setengah Mungkin ya kurang lebih Itu pokoknya udah Sembilan Sembilan bulanan lah Mula melahirkan Saya pertimbangkan Yaudah saya mau Fokus ke kerjaan dulu Dengan berat hati Semua materi saya Saya take over Ke teman saya Dan Termasuk kalangnya Saya kasih ke dia Saya bawa ke dia Dan gak lama dari situ Ternyata Di perusahaanku Saya ada Sedikit Permasalahan Sedikit Ya ketidakcocokan lah Dengan rekan kerjaan Akhirnya Maksud saya untuk keluar juga Dan disitu Saya sangat Apa ya Sangat Merasa Kecewa dengan Keputusan saya Yang kemarin Saya mau balik Ternak lagi Itu kan Membutuhkan modal yang Gak sedikit Menurut saya Dan Saya memutuskan untuk Yaudah lah Sekarang Kita Apa Jalannya aja dulu Yang ada Dan setelah Berjalan beberapa bulan Saya memutuskan untuk Kerja freelance Dan Saya gak Kerja di perusahaan Tapi saya kerja freelance Kadang Saya Apa aja job yang Saya bisa kerjaan Saya kerjain Ya termasuk Buat video juga Video saya kerjain Dan Kalau kayak gini kan Kita Waktu untuk di rumah itu Lumayan banyak ya Dan saya sekarang Mulai coba Ternak nari lagi Seperti Mbak-mbak yang jaga dipom Mulai dari nol ya Dan Kemarin itu sebenarnya Saya materi masih punya Cuman Satu doang Itu pun Jantan Tapi sekarang Saya udah ada materi lagi Ini materinya Nah ini Materi seadanya ya Ini nih Ini nih Ini burung saya Maksudnya ring saya sendiri Yang F1LQ Sisa ini doang Yang dari yang Kemarin saking banyak Cuman sisa ini doang Satu Nah yang kedua ini nih Ini nih Ini Indukan sama jatan Saya satuin Jadi Sekarang saya mau pakai Sistem koloni ya Jadi koloni Tapi di kanan kecil Ini nih Ini nih Saya pakai Tiga Betina Satu jantan Nah untuk gelasnya Nanti kita coba cek lagi ya Nah Jadi ini teman-teman Ini materi saya yang sekarang Dia gak terlalu mewah lah Karena ini cuman lokalan kan Dan saya juga Sengaja pakai sistem poligami Agar media tempatnya Gak terlalu Apa ya Gak terlalu makan banyak tempat lah Gitu kan ya Ini udah ada yang produk Ini satu Yang putih Sama Ini satu Ini yang mocha Jadi saya sekalian Uji coba lah Uji coba Jadi saya mau nyoba Nerapin Satu jantan Di Aduh Nanti Tiga betina-betina itu Yang mocha Kuning Sama yang putih Ini saya coba Satuin Kantang segini Kalau saya siyakin Bisa gitu ya Soalnya kan Kenar itu Bisa dibilang Yaitu Burung yang Gampang Akur Ya biarpun Gak semua Akur Cuman Kalau bisa kita akuring Biar semua ini akur Dan alhamdulillah Semuanya akur Cuman ada satu Yang rada banal Yang ini yang kuning Ini Bisa jadi Dia juga karena Tembean Jadi dia Terlalu agresif Kalau yang dua itu Yang mocha sama yang putih Udah Akur lah Kadang saling loloh Jantan juga Ngebantung loloh Dan Mudah-mudahan Kedepannya Bisa berkembang Dan Ini materi seadanya dulu Karena saya cuman Menyalurin hobi ya Dan aktivitas saya Sekarang juga Lebih fokus Ke kerjaan utama Cuman ini sekedar hobi Ya kita Menyalurin hobi aja kan Mudah-mudahan Kedepannya Ya makin berkembang Oke Oke dan itu aja Materi-materinya Ini yang tadi Sama yang ini Yang Nah ini Ini yang F1LQ Ini yang Gakaknya Saya sendiri ya Kalau yang depan Tadi itu Bukan Bukan ring saya Itu cuman Saya dapat dari kawan Karena kawan kemarin Beli Jantan Dapatnya betina Ada yang Apa yang Dari Kiosk Karena saya juga Sekarang sambilan kerjanya nyeles Saya nyeles jangkrik Jadi Kena beberapa Kiosk-kiosk Burung lah gitu Dari situ Satu Sama satunya Dapat dari orang juga Dan Sekarang Saya mau Mulai Cernak lagi Cuman Kayaknya Gak kaya dulu Gak kaya kemarin-kemarin Gitu kan Kayak masternya Wah gitu Enggak Kalau buat sekarang Sebisa saya aja Intinya saya itu cuman mau Nyalurin hobi Gitu aja sih Kalau masalah Buat Mungkin istilahnya usaha Di Apa Usaha di Pertanakan kenari gitu Buat sekarang Kayaknya enggak Cuman ya Intinya kita disini Cuman sharing-sharing doang Jadi kita berbagi Bukan pengalaman Itu aja Untuk teman-teman Mudah-mudahan Ternaknya makin lancar Sama Beranak pinak Sampai panen Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax